Viral di media sosial penampakan rumah berantakan sehabis di Bobol Maling. Pencurian itu malah menyisakan tandatannya dari sang pemilik rumah. Momen mudik lebaran kadang dimanfaatkan Maling untuk beraksi. Mereka mengincar rumah dalam keadaan kosong. Kejadian rumah di Bobol Maling pun menimpa seorang bernama Paijo. Tetapi aneh, bukan harta benda yang diambil Maling justru bantal dan guling yang menjadi sasaran pencurian. Kisah tak wajar ini pun viral setelah diceritakan ulang oleh pengguna TikTok yang bernama Bapak Paijo. Dalam unggahannya, Paijo menceritakan awal mula mengetahui jika rumahnya telah di Bobol Maling. Terlihat di video yang diunggahnya, ia pertama kali mengetahui jika rumahnya di Bobol Maling yakini saat melihat jendela rumahnya sudah dalam kondisi terbuka. Kondisi jendela rumah tersebut terlihat terdapat bekas guratan, menandakan jika ada seseorang yang berusaha membukanya. Bahkan bed cover yang semulanya sudah terpasang juga sudah berada di luar rumah. Kamar anak-anaknya juga terlihat berantakan, tetapi bukan harta benda yang diambil oleh Maling tersebut, melainkan hanyalah sejumlah bantal dan guling. Tidak semua diambil oleh sang Maling, melainkan pencuri tersebut masih menyisakan sejumlah bantal dan guling di atas kasur. Spray dan juga bed cover kamar anak-anaknya juga diketahui dikencingi oleh seseorang yang belum diketahuinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!